Untuk anakku tersayang, kalau suatu hari nanti kamu melihatku perlahan menjadi tua, tidak bisa lagi merespon dengan cepat, tubuhku juga semakin lemah, tolonglah bersabar dan cobalah mengerti aku. Ketika aku makan dengan pelepotan, bahkan tidak memakai baju, tolong jangan tertawakan aku. Bersabarlah pada aku dan tolong ingat, aku juga pernah mengajarimu semua hal ini. Dengan sabar, aku mengajarkanmu cara makan, berpakaian, dan menghadapi kehidupanmu sendiri, anakku. Ketika aku terus mengulangi kata-kata yang sama dan tak bisa lagi menyampaikan keinginanku, tolong beri aku sedikit waktu untuk berpikir, karena aku pun juga tidak bisa apa-apa. Jangan terburu-buru berbicara denganku, karena bagiku yang terpenting bukanlah berbicara, melainkan bisa bersama denganmu. Ketika aku tidak mau mandi, tolong jangan menyalahkan aku. Cobalah ingat berapa kali aku harus terus menyuruhmu mandi sewaktu kamu kecil. Ketika aku keluar rumah dan tidak menemukan jalan pulang, tolong jangan marah dan membiarkan aku di luar. Bawalah aku pulang. Apa kamu ingat, sewaktu kecil aku selalu khawatir kalau kamu tersesat dan tidak bisa pulang? Apakah kamu sudah lupa, anak? Ketika aku sering berbuat ulah tanpa sengaja memecahkan piring, tolong jangan marah dan menyalahkanku. Coba kamu ingat berapa piring dan sayur yang kamu buang ke lantai sewaktu kamu kecil. Ketika kakiku tidak lagi bisa berjalan, tolong papahlah aku. Sama seperti aku memapahmu untuk melangkahkan kakimu pertama kalinya. Ketika aku mendekatimu, janganlah marah atau sedih. Tolonglah bersikap lembut padaku. Sama seperti aku pernah melakukannya sewaktu kamu baru lahir ke dunia ini. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari. Walaupun aku ini tidak sempurna, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu, anak. Ketika aku hampir berada di akhir hidupku, Tolong temani aku. Jangan membenciku. Kamu perlu tahu untuk membesarkanmu menjadi anak yang baik dan terdidik. Dan aku juga telah bersusah payah. Saat ini aku juga takut, tidak kusangka meninggalkan bumi ini ternyata begitu menakutkan. Aku hanya berharap kamu bisa ada di sampingku sampai aku pergi. Aku tidak ingin sendiri, anak. Cobalah untuk mengerti dan membantuku. Gunakanlah kasih dan kesabaranmu untuk membantuku mengakhiri hidup ini. Aku akan menggunakan segenap hati dan cintaku untuk membalasmu, nak. Aku mencintaimu, anakku.